Sosok selebriti dianggap masih potensial menjadi magnes suara pemilih. Untuk meraih suara pemilih, disadari atau tidak para selebriti seolah percaya diri lompat ke panggung politik. Ada yang sukses, namun banyak pula yang berakhir dengan kegagalan. Meski begitu, tidak hanya kursi legislatif yang diincar. Kalangan selebriti pun kini memburu jabatan eksekutif. Sederet nama selebriti pernah lewat di panggung politik tanah air. Nama-nama selebriti dari kalangan artis pun kini digait partai politik. Dalam bursa daftar sementara calon anggota legislatif. Tidak cuma kursi legislatif yang menarik para selebriti. Jabatan eksekutif pun diincar kalangan selebriti. Nama Rano Karno sukses dalam karir politiknya. Setelah menjabat sebagai wakil bupati Tangerang, karir politik aktor dan sutradara ini pun makin bersinar setelah sukses digandeng Gubernur Banten sebagai wakil gubernur. Ada yang sukses, tapi banyak juga yang merasakan kerasnya panggung politik tanah air. Nama Andre Taulani misalnya, komedian opera Vanjava di Transuju ini pernah ikut-ikutan dalam bursa pemilihan kepala daerah di Tangerang Selatan. Niatnya maju dalam politik gagal karena kalah dalam perolehan suara. Atau nama Diki Chandra. Seniman dengan bakat komplit ini memilih mundur sebelum masa baktinya sebagai wakil bupati Garut selesai. Masa-masa pesta demokrasi di tingkat kota dan kabupaten sampai dengan kepala daerah ternyata masih begitu merangsang para selebriti untuk ikut bermain di pentas politik. Deddy Mi Ing Gumelar, komedian sekaligus anggota DPR RI ini punya niat bulat mencalonkan diri sebagai wali kota Tangerang pada pemilu kada 2013 menatang. Mengabdi pada tanah kelahirannya di Tangerang, Mi Ing punya mimpi menjadikan kampung halamannya lebih baik. Alasan yang paling mendasarnya adalah tetap dimanapun kita mengabdi. Ya karena politik itu adalah sebuah instrumen untuk mengabdi, untuk melakukan perubahan, untuk dapat melakukan perubahan kan harus merebut kekuasaannya. Kecenderungan memilih sosok populer menjadi tren politik di tanah air. Tetapi ini justru merugikan partai politik pengusungnya. Mereka cari calon-calon yang kira-kira populer, nanti mereka tinggal merubah popularitas itu menjadi elektabilitas. Kerjanya jauh lebih simpel, mereka tidak perlu kerja lama. Fenomena pabrik figur terjun karena politik masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Sosok selebriti hanya dianggap sebagai peraub suara, tanpa dibekali dengan kompetensi yang mumpuni. Bahwa tidak seluruhnya artis juga punya prestasi yang baik secara politik, ya itu manusiawi kok, kalau menurut saya. Jadi kita tidak boleh menjustifikasi seseorang hanya karena latar belakang, menurut saya tidak adil. Bahwa kalau orang tidak percaya saja, gak apa-apa. Saya sudah buktikan kok, saya bukan orang pendengar di DPR, saya orang yang aktif berbicara di parlemen. Kasus apa saja insya Allah saya ikut menguasai, memahami. Menggunakan artis sebagai vote-getter atau peraih suara sebenarnya bukan hal yang baru di pentas politik Indonesia. Tetapi, masyarakat harus bisa lebih cerdas memilih sosok siapa yang mampu menjadi pemimpin dan bukan sekedar menjual popularitas. Tim Liputan, Trans7.